Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pahabarakat Aceh Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini Intro TNI Angkatan Laut temukan 50 kg sabu dari kapal nelayan Intro Pan Wasli dan Satpol Pamung Praja copot alat peraga kampanye Intro Pantai Ungu destinasi baru yang mulai ramai di Aceh Utara Intro TNI Angkatan Laut Pangkalan Loksemawe berhasil menangkan Menangkap 4 orang kurir sabu jaringan internasional Di perairan Laut Selat Malaka di perairan Aceh Utara kemarin 50 kg sabu, sepucuk senjata api jenis pistol Dan amunisi serta sejumlah barang lainnya turut disita sebagai barang bukti Sabu ini memiliki berat sekitar 1 kg per bungkusnya Setiap bungkus diperkirakan bernilai sebesar 2 miliar rupiah Dengan demikian, 50 kg sabu tersebut berharga sekitar 100 miliar rupiah Semua barang haram ini adalah buatan negara Thailand Ke Indonesia, narkotika ini dipasok melalui laut dari negara Thailand Pelaku membawa sabu dengan kapal nelayan Hingga berada di tengah perbatasan negara Indonesia dan Thailand Setelah memasuki Laut Indonesia Sabu dipindahkan ke dalam 2 unit boot nelayan tradisional milik warga Indonesia Pelaku berusaha membawa sabu ke daratan di daerah perairan Tanjung Kecamatan Jambuayi, Kabupaten Aceh Utara Selain 50 kg sabu yang dibungkus dalam 50 kemasan Aparat juga berhasil menyita 1 pucuk senjata api pistol bareta Dan 8 butir amunisi aktif Selain itu, turut juga disita sejumlah telepon seluler, dompet, dan 2 unit boot Seluruh barang bukti dan tersangka ini diamankan di markas Lana Loksemawe Di desa Pulau Rungkom, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara Disebutkan tersangka akan dibawa ke Jakarta untuk penyelidikan lebih lanjut Seluruh pelaku merupakan warga desa Ujung Blang, Kecamatan Bandah Sakti, Kota Loksemawe Pelaku mengaku mereka hanya kurir yang menerima upahan Sementara pemilik sabu disebut bernama Ferryanto alias Ferry Berdasarkan informasi dari pelaku, jadi kita memang 4 pelaku ya yang kita tangkap Itu dari Tarilang, menggunakan kapal yang lebih besar Kemudian sekitar 70 mil dari pandai kita Mereka parter juga Sementara yang kita perlu informasi bahwa mereka kudilnya Pihak aparat berjanji akan melakukan pengembangan kasus ini Sehingga semua anggota jaringan dapat ditangkap Atas kepemilikan sabu tersangka diancam dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman mati Sedangkan kasus kepemilikan senjata api Pelaku diancam dengan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1975 Muhammad Nasir melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara Kantor pengawasan dan pelayanan Bia Cukai Tipe Madya Pabiansi Kuala Langsa Menyita 30 ton bawang merah ilegal asal Thailand Setelah melewati proses hukum Barang bukti sebanyak 3.200 karung ini Kemudian dihibahkan untuk masyarakat kurang mampu Di 4 kabupaten kota di Aceh Bawang merah yang diperkirakan merugikan negara hingga 287 juta ini Merupakan barang bukti hasil penindakan penyelundupan di perairan Aceh Tamiang Pada Senin 11 Maret 2019 yang lalu Kepala KPPBC Tipe Madya Pabian C Kuala Langsa Muhammad Syuhada Mengatakan bawang merah ilegal tersebut diselundupkan oleh kapal KM Anak Kembar GT25 Kemudian upaya penyelundupan barang ilegal ini digagalkan petugas gabungan tim bawah kendali operasi atau BKO kantor wilayah DGBC Aceh Selanjutnya barang bukti hasil penindakan tersebut dihibahkan kepada pemerintah Kota Langsa, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Aceh Jaya Sebelum dihibahkan bawang-bawang ini juga diperiksa terlebih dahulu oleh pihak karantina Dan dipastikan bawang merah ini bebas dari hal-hal yang merusak 3.200 karung ya, per karungnya lebih kurang itu 9,5 kg, jadi lebih kurang 30 ton lagi Dan itu rencana kita hibahkan Keempat kota, satu kota Banda Aceh, dua kota Langsa, yang ketiga Kabupaten Aceh Jaya, terus yang keempat Aceh Besar Saya pada prinsipnya sesuai dengan arahan pimpinan dan keputusan mempati bahwa kita akan memberikan kepada desa Kemudian kepada pasantren yang terakredasi, yang ada santri-santrinya, kita pergunakan kepada kaum dua pak Sementara kalau yang dari desa, untuk desa itu kita berikan kepada orang yang tidak mampu Nah itu sesuai dengan petunjuk yang sudah ada dari dinas sosial Syuhadak mengakui petugas pabean Kuala Langsa masih kewalaan mengawasi jalur laut Aceh Timur dan Aceh Tamiang Dari keluar masuk kapal motor Banyaknya jalur tikus membuat kapal motor jenis kecil dengan kapasitas 5 GT pun bisa keluar masuk dengan mudah Dan tidak sedikit petugas sering menemukan kapal membawa barang haram selundupan Seperti bawang merah, bahkan narkoba sekalipun Das Priyani Zamzami melaporkan dari Banda Aceh Jajaran TNI bersama pemerintah mengajak warga atau penduduk yang terlanjur menanam ganja Beralih ke tanaman lain Lahan di Kabupaten Aceh Besar yang subur sangat cocok untuk berkebun jagung, kopi, atau tanaman lain yang tidak melanggar hukum Komandan Kodim 0101BS Letkol Infantri Hasan Dilubis mengatakan harapan tersebut Di sela-sela pemusnahan ladang ganja di Gampung Cotsibati, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar baru-baru ini Penyebab masih banyaknya masyarakat yang menanam ganja disebabkan cara pikir dan sudut pandang masyarakat Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak Para mafia ganja tidak memikirkan dampak hukum mereka dan keluarganya Kawasan Pegunungan Montasik merupakan lahan yang sangat subur untuk menanam jagung yang merupakan tanaman jangka pendek Sementara untuk jangka panjang bisa ditanami kopi dan bisa menambah pendapatan ekonomi warga Tempatnya sangat bagus, subur, kemudian ada sungai Jadi mungkin digugah dari segi agama mungkin harus kita berikan kesadaran Para kapalat, pemerintah dan khususnya pokok agama lah Mungkin ini harus juga berperan Karena kalau tidak ada kesadaran itu memang pikirannya praktis terus memang lebih gampang memang ini Tetapi kan semua yang gampang itu kalau mudaratnya bagi orang banyak kan Balasannya bagi kita nanti di dunia dan akhirat itu Tidak bisa terbayangkan Sementara itu sedikitnya 10 hektare ladang ganja dimusnahkan tim gabungan di kawasan Cotsibate dalam 3 kali operasi Sayangnya tidak ada satupun pemilik atau petani ganja yang tertangkap Tim Liputan 6 SCTV Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Sejumlah baliho dan alat peraga kampanye lainnya diturunkan paksa panwasli kota Loksemawe selasa siang Pembongkaran paksa ratusan APK yang dipasang di jalan protokol kota Loksemawe dan tempat lainnya ini melanggar ketentuan pempasangan APK Pembongkaran APK melibatkan puluhan anggota Satpol PP dengan menggunakan kendaraan kren atau tangga hidrolik karena sejumlah APK yang dipasang susah dijangkau tangan Para petugas harus mengerahkan truk bertangga untuk mencopot satu persatu baliho, capres dan cawapres, dan sepanduk para caleg Pembongkaran APK yang melanggar aturan dilakukan dari jalan Merdeka di depan Taman Riyadah Loksemawe APK yang dipasang ini melanggar aturan di jalan protokol, termasuk baliho kedua capres dan cawapres Panwasli setempat merekomendasi Satpol PP membongkar APK tersebut karena melanggar aturan sebab dipasang di sepanjang jalan protokol Ketua Panwasli Kota Loksemawe Tezul Karnen mengatakan, pembongkaran APK dilakukan karena telah melanggar aturan dan ketentuan yang telah disepakati Pembongkaran tiban ini merupakan amanat undang-undang, di mana mereka tampaknya dilarang dipasang di tempat-tempat yang telah ditentukan Salah satu tempat yang dilarang itu adalah di jalan protokol, di mana kita lakukan penertiban pada hari ini Dan sebelum dilakukan penertiban ini, sesuai dengan amanat undang-undang juga, kita sudah lakukan sosialisasi Dan memberitahukan kepada partai politik bahwa mereka termasuk salah satu peserta pemilu yang melanggar ketentuan permasangan laporan dan kapanya di jalan protokol Dan kita akan lakukan penertiban pada hari ini dari pagi sampai selesai nanti di semua APK yang kita anggap memenuhi unsur pelanggaran Yang dipasang di jalan protokol, yang dipasang di fasilitas pemerintah, di pasal umum, di tempat-tempat di badan dan tempat-tempat lain yang dilarang kita Sebelumnya, Panwasli Kota Loksemawe telah memberitahukan kepada semua peserta pemilu agar tidak memasang APK di daerah terlarang Namun, sebagian peserta pemilu tetap memasang di jalan protokol, fasilitas umum, pohon, dan tiang listrik Penertiban kali ini dilakukan tiga kali, dari pagi hingga sore hari, sehingga tidak ada lagi APK yang terpasang melanggar aturan di Kota Loksemawe Muzakir Nurdin melaporkan dari Loksemawe Terima kasih masih bersama kami, bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan tiga berita utama pada pagi hari ini TNI Angkatan Laut temukan 50 kg sabu dari kapal nelayan Panwasli dan Satpul Pamung Praja copot alat peraga kampanye Pantai Ungu, destinasi baru yang mulai ramai di Aceh Utara Seorang wanita miskin sudah setahun terkulai sakit tanpa mampu berobat Fatima Main, janda berusia 55 tahun ini, hanya bisa terbaring di kamar rumahnya yang reot, yang terletak di Dusun Sukarela, Desa Sematang Arun, Kecamatan Nur Salam, Kabupaten Aceh Timur Fatima Main hanya ditemani dan diurus langsung oleh ibunya Arfan, yang kini sudah berusia senja 90 tahun Fatima mengalami lumpuh sejak lama, untuk makan dan minum serta buang air pun, kini ia tak mampu bergerak Untuk beraktifitas, Fatima mengandalkan sang ibu Sayangnya, kondisi ibunya pun kini sering sakit-sakitan karena usia yang sudah tua Ibu Man, bergerak Siapa bernambungnya? Hayat, ada yang terlaluan akan dilakukan Harusia ini, bergerak Mengadakan setiap bergerak Lepas, bergerak Isik da, wahai Ibu, tidak Betul, bergerak Menanggir, mengadakan tempat bergerak Pihak desa sudah pernah membantu keluarga Fatimah Dengan memperbaiki rumah yang telah banyak bocor dan lapuk Dengan bantuan dana desa Para tetangga Fatimah pun sering datang berkunjung Memberi bantuan berupa makanan dan kebutuhan lainnya Namun bantuan yang diperoleh Fatimah Belum bisa membantu dirinya berobat ke dokter Seharusnya pemerintah setempat membawa warganya ke rumah sakit untuk pengobatan Namun kondisi Arfa yang sudah sangat tua Tak memungkinkan untuk ia menjaga Fatimah selama dirawat di rumah sakit Arfan pun tak pernah menyampaikan kalau dia masih memiliki saudara Maimun Zir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur Sepuluh tim pesepak bola U12 berkompetisi di ajang Dano Nation Cup 2019 Pembukaan kompetisi ini dihelat di Stadion Kabupaten Simelu selasa pagi Sepuluh tim yang berlagak di ajang ini merupakan hasil seleksi dari sejumlah sekolah sepak bola SSB Dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan tersebut Kabit Pemberdayaan Olahraga Dispora Kabupaten Simelu, Deddy Defayan menyebutkan Dari 10 tim yang ikut berlagak, satu tim yang terbaik nantinya akan diberangkatkan ke tingkat wilayah barat selatan Aceh Untuk mengikuti seleksi kembali untuk tingkat provinsi Pada kesempatan ini, Deddy juga berharap ke depan semua kecamatan bisa ikut andil dalam ajang tersebut Untuk menggali prestasi dan potensi pesepak bola sejak usia dini Peserta yang sudah diseleksi dari masing-masing kecamatan atau SSB yang mewakili kecamatan Mereka sudah ikut melaksanakan atau mengikuti seleksi SSB di Kabupaten Yang nantinya dimana dari salah satu SSB yang terpilih akan diberangkatkan ke barat selatan Untuk mengikuti seleksi di ketingkat provinsi Selain itu, Deddy juga berharap pemerintah bisa memperbaiki berbagai fasilitas olahraga Yang ada di stadion sepak bola Simelu Hal ini bertujuan untuk bisa memfasilitasi warga Simelu Yang memiliki bakat dan prestasi di bidang olahraga Sehingga Kabupaten Simelu juga berprestasi di bidang olahraga Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu Dengan pertandingan ini selesai sudah di partai ini Sejumlah objek wisata pantai di Kabupaten Aceh Utara tak pernah sepi dari keramaian Salah satunya adalah Pantai Ungu Lok Pu'u Gampung Matang Puntung, Kecamatan Senedun Pantai Ungu adalah satu di antara sejumlah destinasi wisata Yang diincar warga pada akhir pekan atau hari libur Seperti Sabtu dan Minggu Para pengunjung mulai memadati objek wisata Pantai Ungu Lok Pu'u pagi hari Keramaian terus bertambah saat sore hari Pelancong umumnya ingin menikmati fasilitas dan pondok wisata Yang dicat berwarna ungu Sebagian yang lain memanfaatkan pantai untuk berfoto Pantai atau Pantai Ungu adalah nama baru bagi pantai di daerah tersebut Fasilitas yang banyak berwarna ungu Menginspirasi warga setempat Untuk menamakan pantai ini dengan nama Pantai Ungu Menurut sejumlah warga, pantai ini nyaman dan termasuk tempat wisata yang indah Tempat wisata ini juga murah dan mudah dijangkau Sehingga pengunjung tak perlu mengeluarkan biaya mahal untuk bisa sampai di lokasi ini Rasidah satu diantara pengunjung mengaku berlibur di Pantai Ungu sangat aman Pompaknya tidak terlalu tinggi sehingga tidak khawatir berenang bagi anak-anak Latar belakang bangunan pantai berwarna ungu Dimanfaatkan para penggemar swafoto untuk mengabadikan momen penting mereka Pengunjung bukan saja kaulah muda Para ibu rumah tangga pun menyukai lokasi ini Pantai Ungu menjadi lokasi baru wisata warga di Aceh Utara dan sekitarnya Tim Liputan 6 SJTV Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!